Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini, saya bagikan 4 desain hiasan dinding kaligrafi kufi Asma'ul Husna dengan berbagai macam ukuran, siap cetak. Yang pertama, saya bagikan dengan bentuk kubus atau kotak atau sama sisi seperti ini. Yang berikutnya, saya bagikan dalam bentuk persegi panjang, baik itu landscape maupun potret seperti ini. Bagaimana cara mendapatkan 4 desain hiasan dinding ini, silakan teman-teman kunjungi tutorial.com Lalu, teman-teman klik link ini. Nah, di sini saya bagikan link downloadnya, teman-teman, baik itu Corel dan Photoshop. Yang pertama, desain yang pertama seperti ini. Berbentuk kotak sama sisi dengan ukuran 52 x 52 cm. Ini ukuran cetaknya. Ukuran sekalanya, 20 x 20 cm. Ukuran filenya, 107 KB. Dan link download Corel-nya di sini. Lalu, teman-teman perhatikan, ini passwordnya, besar kecil hurufnya. Untuk link Photoshop-nya di sini. Ukuran filenya, 629 KB. Ukuran sekalanya, 20 x 20 cm. Untuk desain yang pertama. Lalu, desain yang kedua, seperti ini. Berbentuk landscape. Ukuran cetaknya, 100 x 35 cm. Ukuran sekalanya, 30 x 10,5 cm. Link download Corel-nya di sini. Dan link download Photoshop-nya di sini. Lalu, untuk desain yang ketiga. Ukuran cetaknya, 100 x 50 cm. Berbentuk portrait, seperti ini. Ukuran sekalanya, 15 x 30 cm. Link download Corel-nya di sini. Link download Photoshop-nya di sini. Untuk desain yang terakhir. Ukurannya, ukurannya 100 x 35 cm. Full color, seperti ini. Ini ukuran cetaknya, teman-teman. Lalu, ukuran sekalanya, 30 x 10,5 cm. Untuk ukuran file-nya, file Corel-nya, 104 kB. Dan link download-nya di sini. Untuk Corel, link download Photoshop-nya di sini. Nah, itulah link download-nya, teman-teman. Silahkan teman-teman download sesuai dengan desain yang teman-teman inginkan dan aplikasi yang teman-teman gunakan. Lalu, jika berhasil mendownload, teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Yang Corel, seperti ini. Lalu, untuk yang Photoshop, juga ada 4 file seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal di ekstrak sesuai dengan password yang saya bagikan. Seperti ini. Corel, password-nya ini. Untuk Photoshop, password-nya ini. Oke, akan kita ekstrak. Ini yang Corel. Klik kanan. Karena saya menggunakan Windows 11, kita buka dulu option-nya di sini, teman-teman. Nah, pilihnya adalah Extract Here. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan password-nya. Tutorriduan.com Ini kita copy saja untuk membuka yang lainnya. Oke. Oke, terbuka ini ya. Oke. Satu, dua, tiga, empat file. Sudah berhasil kita ekstrak untuk format Corel. Lalu, untuk Photoshop, caranya sama. Klik kanan. Extract Here. Kita masukkan. Password-nya berbeda nih. Only Redoan. Kita copy. Kita oke. Terbuka. Kita sudah berhasil mengekstrak file Corel dan Photoshop. Ini yang Photoshop. Lalu, yang ini yang Corel-nya. Teman-teman. Nah, bagaimana cara membuat kaligrafi Kufi-nya? Silahkan teman-teman lihat di video tutorial saya sebelumnya, teman-teman. Sudah saya bagikan bagaimana cara membuat kaligrafi Kufi ya, teman-teman. Tinggal teman-teman browsing saja di sini. Nah, ini cara mudah membuat kaligrafi Kufi. Nah, seperti ini. Jadi, cara membuatnya sama. Oke, selanjutnya kita akan menyimpan siap cetak. Nah, di sini kita sudah mempunyai empat desain. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Oke, kita akan menyimpan siap cetak. Saya akan praktekkan satu desain saja untuk Corel dan Photoshop. Untuk Corel, saya mengambil contoh desain yang ini. Desain yang terakhir. Desain yang keempat. Bentuknya adalah landscape. Seperti ini. Langkah selanjutnya. Kita seleksi dulu semua, teman-teman. Seleksi seperti ini. Lalu, di-group. Jangan lupa di-group. Atau Ctrl-G pada keyboard. Setelah di-group. Lalu, teman-teman pilih menu File. Lalu, pilih Export atau Ctrl-E. Buat folder baru. Di sini sudah saya buat folder baru. Namanya cetak. Saya simpan di sini. Lalu, as-tipenya saya pilih jpg. File-nya kita akan rubah. Seperti ini. Dicetak satu lembar. Oke. Dicetaknya bisa menggunakan bahan sticker, teman-teman. Bahan sticker atau bahan vinyl sesuai dengan budget atau keinginan atau sesuai dengan permintaan konsumen. Sudah seperti ini. Lalu, teman-teman pilih Export. Ini boleh dicentang, boleh tidak. Sebenarnya ini jika dicentang, jika ada desain di luar desain kita. Ini boleh dicentang, boleh tidak. Seperti ini. Lalu, teman-teman export. Nah, di sini. Nah, seperti ini kan ini ada. Berarti ini ada objek lain di sini. Kita akan cancel ya, teman-teman. Cancel. Berarti saya punya objek lain di sini. Nah, ini ada objek lain di sini. Saya delete aja. Nah, berarti cara nyimpannya. Kita ulangi lagi. Slisi semua. Pilih menu file. Pilih Export. Nama filenya kita akan ganti. Terlalu panjang ya. Gini, hiasan dinding 100 x 35. Sebenarnya kita bisa kita tambahin cm ya. Satu lembar gitu. Lalu kita export. Di sini, color mode-nya saya pilih CMYK. Karena ingin dicetak. Lalu, di sini, resolusinya. Saya kecilkan saja. Resolusinya saya buat menjadi 150. Di sini, unit-nya kita ubah menjadi cm. Di sini, ukurannya, lebar dan tingginya kita ubah ke ukuran sesungguhnya. Kita buat 100 gitu ya. Klik di bawah sini. Tingginya menyesuaikan, teman-teman. Nah, ini ukuran sesungguhnya seperti ini, teman-teman. Ukuran sesungguhnya. Siap cetaknya, teman-teman. Tidak pecah ya. Ukuran filenya, 3,72 MB. Dan jika teman-teman ragu, ini pecah atau tidak, teman-teman bisa menambahkan resolusinya di sini. Sebenarnya, kalau dicetak, hasilnya tidak pecah, teman-teman. Nah, jika teman-teman ragu, teman-teman bisa menambahkan di sini jadi 200, misalkan. Kita lihat di sini. Ukuran filenya, ini. Jadi, 4,96 MB. Oke, ini cukup ya. Lalu kita oke. Untuk cara yang lain, desain yang ini, desain yang ini, desain yang ini, caranya sama. Caranya sama. Nah, itu untuk yang Corel. Selanjutnya, untuk yang Photoshop. Untuk yang Photoshop, saya ambil contoh yang ini. Yang ini, misalkan. Saya ambil contoh. Teman-teman harus rubah dulu desain ini ke ukuran sesungguhnya. Baru disimpan ke format JPG. Cara yang rubahnya, teman-teman pilih ini. Image, Image Size. Di sini. Nah, di sini teman-teman rubah. Ini saya ganti senti. Di sini teman-teman masukkan. Di sini. 52 ya, ukurannya. 52. Tingginya menyesuaikan. Nah, jika resolusinya kita rubah menjadi 200, kita samakan dengan yang di Corel tadi. Seperti ini. Lalu teman-teman oke. Maka desain akan dirubah ke ukuran sesungguhnya, teman-teman. Tadi ini ukuran catatnya adalah 52 x 52 cm. Nah, ini ukuran sesungguhnya. Gimana? Hasilnya bagus ya, tidak percaya. Nah, setelah seperti ini. Lalu kita simpan format JPG. File Save As. File Save As. Kita simpan di sini tadi. Nah, di sini. Kita simpan di sini. Lalu di sini saya rubah menjadi JPG. Nah, di sini kita akan rubah nama filenya. Kita perpendik, teman-teman. Ini saya hapus seperti ini. Ini saya tambahkan senti. Bicetak satu lembar. Nah, begini. Lalu kita save. Nah, perhatikan di sini. Quality-nya 11. Ukuran filenya 5,5 MB. Kalau kita fullkan. Nah, jika kita fullkan. Jadi 12. Ukuran filenya akan berubah menjadi 6,5 MB. Cukup kecil ya. Lalu kita oke. Oke, maka teman-teman akan mendapatkan file siap cetak. Seperti ini. Ini kita simpan tadi dengan menggunakan Corel. Ini kita simpan dengan menggunakan Photoshop. Ini file yang siap cetakan, teman-teman. Jadi, seperti itu. Oke ya. Nah, sekali lagi. Jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara membuat kaligrafi Kufi ini. Silahkan teman-teman masuk ke Tutoriduan.com Atau ke OnlyRiduan di Youtube. Tinggal teman-teman masukkan kata kuncinya Kufi di sini. Jika di Tutoriduan.com teman-teman tinggal masukkan kata kuncinya sama. Kufi juga. Nah, ini cara membuatnya. Ini cara membuatnya. Tinggal teman-teman buka. Teman-teman akan mengetahui bagaimana cara membuat kaligrafi Kufi. Nah, itulah teman-teman. Empat desain hiasan dinding kaligrafi Kufi Asma Ulu Husna. Dan bagaimana cara menyimpan siap cetaknya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Atau berlangganan. Dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga. Dan susah selalu untuk Anda. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.